Jadi, jika ada kegawaan darurat, akan diluangkan sisu yang pertama kali, contohnya seperti kardia arrest, atau ada pake aritmia, dan lain-lain, alo, akut langodem, atau ada sesang nafas, segala nafas. Yang pertama kita lakukan adalah, kita tarik trolly emergency, trolly emergency beserta dengan alat defipnya. Nah, jadi ini adalah alat defip. Kemudian, apalagi yang dilakukan, dilakukan adalah kita pasang elektrodanya, walaupun elektrodanya yang di sini sudah terpasang ke monitor, tetap kalau yang defip, kalau menggunakan defip, harus dipasang elektrodanya yang dari defip. Oke, dipasang, Pak. Ini ibaratnya contohnya saja ya, ini pasiennya pasien bohongan. Jadi, dipasang seperti pasang monitor biasa ya. Nanti kita akan lihat, bagaimana cara penggunaan dari alat defip atau DC shock-nya. Tiga ya. Oke. Nah, kemudian, sudah terhubung. Ini dihubungkan ke listrik ya. Hubungkan ke listrik. Ini sudah nyala ya, nyala sudah terhubung. Kemudian, kita hidupkan tombol teker-teker aja. Kita nyalakan tombol ini. Nah, tunggu dulu. Oke. Nah, begini. Terus, kita tekan apa? Kita tekan monitor. Tekan monitor. Nah, ini kan tidak kelihatan ya. Tekan lagi ini, satu, dua, tiga ini. Jadi, ini kita mengganti lead-nya ya. Nah, ini baru muncul ya. Ini baru muncul. Ini sudah muncul irama dari pasien. Jadi, harus ada muncul dulu iramanya ya. Nah, kalau pasien dengan cardiac arrest. Kalau pasien dengan cardiac arrest. Maka, kita bedakan ya. Yang non-shockable dengan shockable. Nah, kalau dia shockable. Kalau misalnya, contohnya VTV ya. Maka, kita langsung lakukan defip. Ya, lakukan defip. Gimana caranya? Defip ya seperti biasa ya. Ini, ini biasa aja. Kalau defip, kita jeli ya. Pakai jeli. Dekatkan ininya. Nah, ya. Dua-duanya ditaruh jeli. Kemudian, kalau dia defip. Ya, defip itu artinya pada pasien card arrest ya. PT, PF. PT yang tidak tanpa nadi dengan PF. PF sudah pasti tidak ada nadi. Jadi, itu kita tidak tidak sinkronize ya. Artinya, tidak usah kita pencet sync. Langsung aja. Jadi, kita pilih langsung energinya. Energinya jadi, ini kan 150 nih. Kita naikin jadi 200 ya. Nah, 200. Baru kita tempel di ini pasien. Di dada pasien. Sesuai dengan sesuai dengan pedalnya ya. Ini sternum. Ini apex ya. Diratain dulu ya. Maaf ya. Diratain dulu. Ini diratain dulu. Ditempel ya. Ini di apex. Ini di sternum. Oke. Nah, ini kan karena sudah tercharge ya. Jadi, saya ibaratkan aja nih. Biar tidak ini. Ini, yang paling rendah. Ibaratkan aja tadi 200 ya. Nah, jadi udah, udah tertempel di situ. Kemudian apa? Yang dilakukan adalah kita charge. Kita charge itu bisa dari sini. Bisa dari sini. Yang dari sini kita tekan dua-duanya nih. Dua-duanya ya. Tombol yang sama. Nah, dia nggak bisa. Dia harus tertempel di sini. Nah, oke. Terus, kalau kita udah ready. Kalau dia udah full. Baru kita lakukan shock. Shock juga sama. Dua-duanya sekaligus. Jadi, tekan. Nah, ini karena dia kita nggak nempel ya. Coba ya. Ini nggak, nggak apa-apa. Ini satu jol ya. Nggak, nggak saya ini. Ini kita tinggal shock aja nih. tinggal shock. Tapi ini kita nggak mungkin shock masin ini kan masin sehat ya. Kita shocknya itu lagi. Kita tekan ininya lagi. Nah, ini nggak bisa. Karena dia memang harus nempel. Ya, harus nempel. Tapi intinya begitu ya. Charge dulu sampai penuh. Baru ditekan lagi dua-duanya. atau kalau mau bisa juga disini. Jadi ini bisa juga charge dari sini nih. Yang temannya langsung megang aja. Megang, terus charge-nya dari sini. Charge, terus shock-nya juga dari sini. Tapi sebelum shock selalu bilang I'm clear, you are clear, jangan ada yang pegang pasiennya ya. Oke, ini kita escape. bagaimana kalau misalnya pasien dengan taki aritmia. Contohnya PT. PT dengan nadi ya. Nadi liatnya dari monitor aja ya. Kalau ada saturasinya berarti itu ada nadi ya. Ada gambaran saturasinya. Kalau nggak jelas, tekan di raba di pulsasi dari nadi karotis ya. Nah, kalau dia VP dengan nadi kemudian atau ada taki aritmia lain, kita melakukan kardioversi namanya. Bukan David ya, kardioversi. Maka kita tambahannya adalah kita lakukan sing ya. Ini sing. Nah, sing ini harus ada ininya. Tuh, titik-titik di atasnya. Jadi dia melakukan kejutan pada saat QRS-nya ya. Nah, ini namanya tersinkronisasi. Kalau kardiac arrest itu tidak tersinkronisasi. Jangan hidupin ininya. Oke? Oke. Coba ya ulang dari awal dulu ya. Coba ke David gimana tadi caranya pertama? Kita hidupin dulu. Ya. Tunggu dulu ya. Terus, apa lagi? Kan monitor. Ini khusus untuk alat ini ya. Setiap alat beda-beda. Cuman karena di rumah segita adanya ini yang bagus. Nah, baru tekan ini ya. Satu, baru muncul. Harus muncul dulu iramanya ya. Jangan kita lakukan tanpa ada iramanya. Untuk muncul itu harus elektrodanya harus memang nempel dengan bagus ya dengan benar. Nah, baru setelah itu kita kalau sudah baru kita lakukan persiapan untuk lakukan defip atau kardioversi. Jadi beda. Defip itu yang tidak tersinkronisasi. Kalau kardioversi itu yang tersinkronisasi. Nah, ini gak usah dipencet. Kalau dia kardioversi ya. VF, VTVF. Misalnya kardioversi ini gak usah dipencet. Ini langsung aja. Langsung tekan energinya ya. Kardioversi 200 ya. Sebenarnya yang paling tinggi ya. Cuman ini paling tingginya 300 ya. Boleh, 300 boleh. Tiga yang paling tinggi. Ya. Tidak tersinkronisasi. Ya intinya ya. Kalau gitu langsung di charge ya. Charge-nya ini tekan 22 ya. Nah, dia gak nempel. Nah, gak mungkin. Dia gak bisa ini dibatalin aja. Ya. Dia harus nempel di badan pasien. Dia tahu. Ya, kalau misalnya nempel. Kalau udah nyip. Gak paling maksimal. Baru tekan lagi sekali lagi ya. Dua-dua ya. Bersamaan. Tep. Gitu ya. Oke. Udah ya. Udah. Itu aja caranya. Sip. Sip.